Nama Lesti dan Rizky Bilar hingga kini tak pernah habis jadi sorotan. Pengakuan Lesti dan Rizky Bilar yang menyebutkan pernikahan sirinya dilakukan di awal tahun masih mengundang misteri. Pasalnya, masih banyak netizen yang tak percaya dan menyebutkan jika itu adalah tameng untuk menutupi kehamilan Lesti. Pro dan kontra pasca Lesti dan Rizky Bilar membuat pengakuannya pun tak terhindarkan. Padahal sebelumnya, beberapa pihak yang menjadi saksi dalam pernikahan siri tersebut juga ikut angkat bicara. Seolah membenarkan apa yang diucap Rizky Bilar, beberapa pihak ikut mengeluarkan bukti. Sebut saja, Reim Bayang bahkan Ustadz Subki juga turut ambil peran. Namun sebanyak apapun bukti yang diberikan, nyatanya masih ada saja netizen yang tak percaya. Baru-baru ini, pihak KUA juga membongkar kenjanggalan soal pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Bak ikut dibohongi, ternyata ada berkas soal pernikahan siri yang tak dilampirkan oleh Rizky Bilar dan Lesti. Banyaknya pro dan kontra yang menerjang rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti membuat Ustadz Solmet buka suara. Secara belak-belakan, Ustadz Solmet membongkar hukum mengucapkan akad nikah dua kali dalam pernikahan siri dan pernikahan resmi. Hal itu ia ungkapkan dalam kanal Youtube KH Infontainment yang tayang pada Kamis 30 September 2021. Ustadz Solmet menjelaskan alasan kenapa harus dilakukan ijab lagi padahal sudah menikah siri. Hal ini dikarenakan saat menikah siri hanya sedikit yang menyaksikan momen sakral tersebut. Oleh sebab itu, boleh saja jika ingin melaksanakan akad lagi dengan disaksikan oleh banyak orang. Lantas, Ustadz Solmet tidak mempermasalahkan soal adanya pernikahan resmi setelah pernikahan siri. Ia pun menyampaikan soal hukum melaksanakan akad nikah sebanyak dua kali saat pernikahan siri dan resmi. Ia mengatakan pernikahan resmi tidak akan membatalkan pernikahan siri yang sudah terjadi sebelumnya. Banyak orang yang memberikan argumen ketika seseorang sudah menikah siri maka harus melakukan sidang isbat di pengadilan agama saat akan melaksanakan pernikahan resmi negara. Ustadz Solmet menambahkan tidak mengharuskan kedua mempelai untuk melakukan sidang isbat. Terima kasih telah menonton!